Dan ini adalah bis dari 168 ya, yang tinggal menunggu bangku, jadi total ada 6 Hino RM dan 2 double decker ya, yang masih kita proses 90 Sultan kelas, ada 2 unit ya, dengan varian single glass, dengan menggunakan sasis 1626, kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ada kiriman sasis ya, dari Mercy, kita masih belum tahu itu milik siapa, jadi ada 2, satu di depan gudang kaca, dan satu berada di dekat tempat posisi landingnya sasis 1626 yang seperti biasa yang ada di depan gedung finishing. Oke, kita akan masuk ke dalam, kita akan lihat ada base apa yang akan siap release ya. Dan ini dia di gedung finishing utama, kalau kita lihat, itu ada breeze, dan ini adalah mirip dari Supur Jaya ya, Dengan bodi SHD double glass ya teman-teman, berwarna merah, kemudian di sampingnya ini ada SHD juga berwarna biru, mungkin ini mirip dari PO yang ada di bagian Jawa Tengah, dan ini sedang dilakukan pemolesan untuk bodi ya teman-teman, di gedung finishing utama, karena ini adalah bis-bis yang sudah keluar dari trimming, yang memang harus kita kerjakan untuk finishingnya, kekurangannya, dan pengecatan untuk di bagian spion. Dan di sampingnya ada dari PT. Mitra Persadat Revlindo ya, ini menggunakan sasis INO LK280, dengan bodi MHD double glass ya, dan kalau kita lihat ini dilakukan pemolesan untuk di bagian bodi, yang dilakukan oleh tim dari gedung finishing. Kita lanjut ke sebelahnya, ini ada sima perkasa ya, dengan bodi SHD, satu unit, kemarin sempat keluar dengan varian medium ya, untuk yang GB3, dan ini yang dimiliki sima perkasa yang pertama untuk unit GB5. Dan di sampingnya, ini ada Kalinga Jaya, tiga unit ya, dengan menggunakan sasis Mercy OH1626, manual ya teman-teman, kemungkinan minggu depan sudah keluar dengan tiga unit, dengan spek yang sama ya. Dan kemarin sempat keluar untuk Kalinga ya, dengan slipper busnya. Dan ini sedang dilakukan pengencetan di bagian kaca belakang ya, berwarna putih sesuai dengan warna liverynya, dan setelah dicet, ini dilakukan pemolesan dan dipernes kilap ya, untuk di bagian kaca belakang. Kita bergeser ke samping, ini ada ERA Trans, kemudian ada Pandawa 87 ya, jadi ini adalah slipper GB5, yang kedua milik Pandawa dengan warna bodi hijau. Kemudian di sampingnya juga ada Dalna Sima ya, dua unit dengan bodi SHD, global dress. Ini adalah posisi di gedung finishing kedua, dan ini adalah bis dari 168 ya, yang tinggal menunggu bangku. Jadi total ada enam Hino RM, dan dua double decker ya, yang masih kita proses. Dan dari enam unit ini, semua memiliki nama ya, yaitu ada Sri Arsiandra, kemudian ada Sri Mahalaksmi, kemudian ada Sri Raja Sanegara, kemudian ada Sri Naraya, dan berikutnya masih belum ditulis ya teman-teman. Jadi ini menggunakan bodi SHD single glass, dengan sasis Hino RM280 ABS. Kita akan geser ke sampingnya, dan ini ada unit HDD ya, milik Kerub dengan kaca single glass, yang kemarin sempat keluar, harus kembali lagi karena masih belum PDI ya. Dari Mercy, dan ini ada dua unit milik TVD ya, SHD satu varian single glass, dan satu varian double glass, dengan menggunakan sasis Hino RM280 ABS, dengan warna yang terbarunya, livery terbaru, berwarna orange, dengan kombinasi livery, ijo Tosca, ijo Stavido ya teman-teman. Kita bergeser ke samping, ini ada Jackal ya, yang kemungkinan nanti hari Rebu akan siap rilis, akan keluar, dengan sasis 1626, dengan bodi MHD single glass. Dan di sampingnya ini ada Suburjaya ya, sudah mulai tampak lagi, karena sudah banyak yang selesai, dan ini sudah dilakukan pemasangan stiker ya, oleh tim dari bagian painting. Karena kemungkinan nanti hari Senin akan rilis ya, milik Suburjaya, dengan bodi SHD double glass berwarna merah. Setelah Suburjaya, di sampingnya ada Denasima ya, asal Semarang, ini menggunakan bodi SHD double glass, Denasima masih banyak ya, ada sekitar 3 unit lagi, yang akan siap rilis, dan semoga bisa rilis di bulan Januari ini. Oke, kita akan bergeser ke luar gedung finishing ya, kita akan lihat ada apa saja di luar sana, yang akan siap rilis juga teman-teman. Dan inilah bagian akhir ya teman-teman, di bagian luar. Ini ada NPM ya, V90 Sultan kelas, ada 2 unit ya, dengan varian single glass, dengan menggunakan sasis 1626, kemudian ada kupu-kupu ayu berwarna hitam, dengan menggunakan sasis yaitu Hino RM280 ABS. Dan di sampingnya ini ada, milik dari Sanjaya Kusuma ya, Bali, dengan varian kaca single glass, dengan sasis, yaitu dari Mercy 1626. Kemudian kita geser ke sampingnya, ini ada berwarna pink ya, ini milik dari Efisiensi atau TVD ya, dengan bodi SHD double glass, kemudian ini adalah NPM unit yang kedua, dengan varian kaca single glass juga. Dan di sampingnya ini ada Makota ya, 4 unit, yang 3 unit sudah digeser ke gudang Mondoroko, karena masih menunggu bangku. Ini adalah SHD double glass, kemudian ada Samudra Trans, kemudian ada ASC, ini adalah milik Tali Jaya ya, dari Serang Banten, untuk antarjemput karyawan. Kemudian ini ada DVD yang kedua, kemudian ini ada Barito, dan ini adalah ASC Trans ya, kemudian di bagian ujung, itu ada milik dari Grandi 88. Dari pabrik bangku Rima Gencana, sedang melakukan pengiriman bangku ya, teman-teman, yang akan dipasang di bodi dari ASC Trans. Dan ini menggunakan bangku dari pabrik bangku Rima Gencana. Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan ya, jadi setelah di gedung finishing utama, gedung finishing kedua, kemudian ini di bagian luar dari gedung finishing ya, kalau kita lihat cukup berjejar, cukup banyak sekali unit, dan ini yang akan siap keluar, semoga Januari semua bisa rilis. Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, apapun sasisnya, taruh seringnya tetap agung. Terima kasih.